selamat menikmati jadi ini adalah vlog part kedua untuk mengenai pembuatan concord model motor yamaha fiction untuk saya pakai di motor yamaha scorpio ya itu part 1 kemarin sudah proses pembuatan polanya dan sudah jadi dan kalau untuk model concordnya adalah seperti ini lalu saya buat pola jadi seperti ini untuk pola dan yang concord besinya itu sebetulnya bagi saya sendiri fatal ada video kefatalannya untuk kejadian fatalnya lalu saya putuskan untuk membuat sendiri daripada membeli ori lalu dimodifikasi dan segala rupanya karena memang untuk kepresisiannya mungkin tidak bisa seperti presisi 100% lalu saya buatkan polanya untuk awalnya seperti ini jadi saya disini ada membuat pola kurang lebih 4 step untuk menjadi sebuah bagi saya ini adalah sebuah pola yang istimewa jadi proses pola yang pertama seperti ini lalu diproses pola yang kedua menjadi seperti ini lebih halus dan lebih u gitu ya dibandingkan dengan pola yang pertama lalu untuk pola yang ketiga saya buat seperti ini menjadi lebih baik lagi daripada pola yang kedua di pola yang ketiga ini saya melihat bagian sini bagian ini dengan yang ini lebih tebal yang ini lebih besar yang ini sedangkan bagian ini lebih kecil tadi saya putuskan lagi untuk membuat pola yang keempat dimana sudah menjadi yang bagian sini dan sini sudah rata besarnya ya sudah rata jadi untuk pola yang keempat menjadi seperti ini lebih besar sama dengan kanan kirinya lalu bentuknya juga lebih u sehingga bisa mengayun lah katakanlah begitu ini untuk pemulaan di motor saya yang mana basic motornya adalah Yamaha Scorpio yang saya buatkan Concordnya sesuai dengan pola di motor Scorpio tapi disitu juga sudah socksnya menggunakan fixen arm atau sapit turangnya aftermarket menggunakan kunyanya fixen juga lalu duduk unsocks bagian bawahnya juga menggunakan punya fixen mulai dari yang lubang tiga itu itu menggunakan fixen lalu Concordnya juga menggunakan punya fixen yang dulu ini jadi seperti ini kan betulnya beda nih ini di coak potong lubang ulang dan yang satunya di bagian sininya sininya itu retak atau patah jadi karena kurang presisi akhirnya saya membuat pola sendiri dan sekarang sudah jadilah polanya jadi seperti ini untuk step selanjutnya adalah saya bawakan ke tukang keput jadi sekarang saya belum siap-siap saya mau siap-siap terlebih dahulu mau berberes dulu langsung berangkat kalian stay tune aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke Nur jadi untuk proses pembubung tanya mungkin kalian bertanya kenapa enggak dibuat tanfok aja kenapa enggak dibuat kemudian videonya aja jadi memang ada beberapa faktor yang ya mengapa saya enggak buat videonya enggak buat vlognya karena memang yang pertama saya posisinya udah capek buka-bukaan aja sih sebenarnya karena memang buat video itu enggak 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 gampang gitu jadi memang faktor selain buat video saya udah capek dulu dan itu posisinya saya ke tempat bebutnya itu sore udah sore jadi ya tau lah sendiri kalau dari pagi siang ke sore beraktivitas pasti sore ya udah capek gitu lalu memang yang kedua faktor yang kedua adalah tadi saya masukkan ke tempat bebutnya ke tempat bebutnya itu untuk andrianya itu lama andrianya itu udah bisa dibilang hampir satu mingguan baru jadi tapi ya enggak masalah terima kasih karena emang kalian juga tadi udah lihat sendiri sebeberapa sims untuk videonya tempatnya bebutnya seperti itu yang memang sederhana karena bagi saya tempat seperti itu memang sederhana gitu untuk pelayanannya juga bagus orangnya juga paham yang saya maksudkan yang terus selalu yang saya harapkan tukang bubutnya itu paham jadi ya enggak masalah karena memang untuk hasil-hasilnya memang bagus saya lihat-lihat di instagramnya juga oke garapannya oke dan tadi ke tempatnya juga ternyata memang garapannya bagus untuk yang hal yang lain ya bagus karena memang disitu ada beberapa garapan contohnya ada kopling motor itu dia buat model seperti akuarium jadi bisa dilihat dari luar bagian dalamnya kalau bagian koplingnya itu berputar pasti kelihatan ya seperti motor-motor besar itu yang di model dekati gitu ya seperti itu jadi ya untuk menunggu waktu seminggu no problem terus juga kembali lagi tadi kenapa enggak saya buatkan vlog karena bagi saya proses untuk membuatan yang dudukan sok yang saya serahkan itu enggak langsung dikerjakan satu minggu itu baru jadi ya sudah berarti enggak masalah cuman part 2 ini saya ceritakan saja bagaimana jadi jadi untuk pembuatannya itu saya serahkan pola yang nomor 4 tadi di menit-menit awal dan saya bawakan juga konkrut konkrut aslinya yang kemarin itu saya bawakan untuk sampel ketebalan dan ukuran lubangnya saya tinggal di sana kalau dibilang kalau dibilang harganya masuk akal enggak mungkin ada yang bertanyaan seperti itu menurut saya masuk akal jadi per piece itu untuk pola yang nomor 4 itu dihitungnya senilai 40 ribu 40 ribu per piece sedangkan disitu saya pesan dengan pola yang nomor 4 saya pesan 2 piece 2 piece jadi kanan kiri nah selain saya pesan 2 piece itu saya juga pesan 2 piece lagi mengapa saya pesan 2 piece lagi karena setelah lama untuk part 2 ini karena memang baru sempat juga kok kayak ketinggian motor tingginya kelihatannya ekstrim kalau untuk tinggi ekstrim kan ada beberapa kemungkinan juga mulai dari rantainya karena swing arm atau sapit turang itu lalu yang kedua mungkin nanti saat beban berat lalu ada hentakan kemungkinan patahnya mungkin bisa jadi saya buatkan 2 piece lagi dengan pola nomor 4 tetapi bagiannya ditambah ditambah dalam artian ditambah sedikit jadi saya buatkan 2 lubang di satu sisi saya buatkan lubang lagi supaya bisa di setel mau ketinggian berapa apa mau tinggi ekstrim atau tinggi sewajarnya gitu ya jadi seperti itu sih dan mungkin di part 3 nya saja nanti bakal saya langsung pasang aja karena mungkin juga gak gak ada kemungkinan buat nge-vlog buat videonya di tempat bubutnya tapi yang jelas saya akui garapannya bagus lalu untuk buat segala rupa dia bisa dikerjakan sendiri jadi konsep untuk tempat bubutnya dia rumahan kalau gak salah yang saya lihat nih tempat bubutnya adalah rumahan cuman alat-alatnya bagi saya itu lengkap dia tunggu aja di part 3 nya terima kasih bagi kalian yang telah klik video ini dan menonton video ini mohon maaf sekali karena saya tidak di part 2 ini saya tidak bisa membuat video di tempatnya langsung hanya beberapa bagian karena memang ya saya ulangi lagi karena memang yang pertama kondisi saya juga sedang males yang kedua barang yang saya pesan atau konrutnya ini tidak langsung jadi butuh waktu seminggu yang ketiga juga kelihatannya nih untuk bahannya juga belum karena memang garapannya baru banyak contoh kayak garapan bandul aja tadi saya lalu belum bak kanan kiri lalu belum lagi coak shaker atau piston jadi ya harap bersabar aja jadi terima kasih bagi kalian yang telah klik video ini dan menonton sampai selesai bagi kalian yang belum cek video saya silahkan cek terlebih dahulu siapa tahu ada informasi informasi yang kalian butuhkan dan bagi kalian yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini tentunya di channelnya Esa Yuda thanks for watching see you next video